Kayak aku pernah kak yang mau gak mau kerja, aku juga anak muda gitu kan, aku mau kerja Cuma orang tua, orang tua yang kayak, ini kamu tuh gak akan ada kesempatan hidup Jangan pernah berharap ada kesempatan-kesempatan yang lainnya Anggap aja itu kesempatan terakhir dan terakhir kamu hidup Jadi maksimalkan hari kamu tuh semaksimal mungkin Oke Tadi tentang rumah, terus desain-desain segala macem juga tentang lo sendiri Alhamdulillah, aku dan keluarga juga tuh Dia masih dengerin apa kata orang tua, keluarga Tapi ada gak satu hal yang emang lo tuh pengennya dari pribadi lo sendiri gitu Tapi keluarga ada yang tak dulu gitu Yang boleh ikut campur? Iya Ada? Asmara Hmm.. Asmara itu Itu satu hal Salah satu ciri orang dewasa sih, Ge Dari dulu Gue juga sih, kenapa emang? Dari dulu orang tua, siapapun boleh maksudnya berkecimpung dalam hidup aku Kayak ngatur Tapi satu hal, aku boleh semangat kerja apapun aku bakal lakuin demi kalian Tapi satu hal jangan pernah ganggu kebahagiaan aku sendiri Itu pasangan aku Kalian setuju gak setuju? Itu pilihan aku Itu pilihan aku Aku akan jalanin dan bakal buktiin kalau dia tuh baik dan dia pantas buat aku Tapi kalau memang kenyataannya buruk buat aku Matematis aku pun akan Itu pasti waktu bakal ngejawab sendiri Tapi orang tua boleh gak mempertimbangkan gitu? Hmm.. Alhamdulillah orang tua selalu support, Kak Selalu support ya Selalu support, tapi dia juga selalu ngingetin kayak Jangan Apa kayak Masuk Apa? Masuk kemana? Ke lubang Ke lubang yang salah gitu maksudnya Oh gitu Oh gitu Tapi yang paling bener sih Karena ya mungkin di kerjaan kita gak terlalu bahagia Enggak bukan gak terlalu bahagia sih Maksudnya kita ada di subscribe lah ya Dengan harapannya kalau misalkan di urusan asmara kita bisa milih sendiri Ya itu sedih atau kecewanya Ya itu karena kerjaan kita milih sendiri gitu ya Wah Ya oke Terus pencapaian yang pengen lo capai? Selanjutnya lebih ke waktu sama keluarga sama temen sih Hmm Karena kan hampir tuh dari umur 17 sekarang mau 20 Itu waktu kerja, kerja, kerja Bahkan pasaran bu mungkin salah satu alasan putus pun mungkin karena aku gak punya waktu kali Iya kan? Dulu sama matanku mungkin kan kayak kita LDR ya Banyak banget tapi LDR gak semacam kemarin doang ya Jadi kayak Kayak apa Kayak Jadi Wah Bukan prioritas Jadi gue tuh bukan prioritas kata si cowok gitu ya Dan memang aku pun dari awal udah ngomong kayak Maaf kamu bukan prioritas Hmm Gitu karena aku kerja pun kemauan orang tua lagi gitu Kayak aku pernah kak Kayak mau gak mau kerja Aku juga anak muda gitu kan Aku mau kerja Cuma Ya orang tua Orang tua yang kayak Ini kamu tuh gak akan ada kesempatan hidup loh Jangan pernah berharap ada kesempatan-kesempatan yang lainnya Anggap aja itu kesempatan terakhir dan terakhir kamu hidup Jadi maksimalkan hari kamu tuh semaksimal mungkin Gitu Jadi Kayak misalkan lagi males Aduh kalo misalkan Kan Kata cita-cita kan pengen bahagia orang tua kan Jadi Aduh lagi males gitu kan Gak mau kerja gitu kan Gak mau kerja Tapi Karena berharap Apa berpikir yang kayak Hari ini mungkin Jadi hari terakhir gue Jadi gue harus Melakuin sesuatu itu Yang terbaik Hmm Gila Ya Allah Gitu lah Jadi lo sekarang kekurangan waktu untuk Barang-barang sama temen Oh itu apa lagi Berarti pencapaian-pencapaian itu Udah lah Udah lo capai Tapi pengen lo lebih Menikmati waktu lagi Gitu Tapi menurut gue gini sih Kayak gue juga pernah ada titik kayak gitu Semoga dibikir Kayak Ya ampun gue hidup buat kerja mulu ya Padahal Gue yakin kayak Ya pasti ada satu waktu dimana kita butuh waktu buat nge-charge energi kita Untuk kumpul soal mereka Jadi Ya lo seminggu tuh luangin paling gak 1 hari DG Buat kita nge-pelarga Temen-temen Pacar gitu Jadi nge-charge energi Selain itu juga Biar lo tuh gak kerja-kerja terus Tapi kesalahan Kesalahan manusia itu Ketika kita udah punya Ada satu momen bahagian Kita berpikir Besok gue ngerasain Hal susah lagi Oh Oh gak sih Hari ini mungkin gue senang-senang sama Roni Gitu kan Tapi aku berpikir lagi Teg Besok kerja lagi ya Ah besok Subuh lagi Iya Oh besok Padahal belum selesai hari ini Itu kan jadi boban Iya Bayang-bayang Kalau bisa tuh Pikiran kayak gitu tuh Iya Dilatih aja Jadi gue pernah baca buku juga bahwa Kita tuh harus hidup di hari ini juga Di detik ini juga Saat ini juga Kenapa? Gak ada gunanya kita mengkhawatirkan hari ke depan Gak ada gunanya Bahkan kita mikirin Eh habis ini Bukan gak Gak Menge-plan ya Ya tapi maksud gue Aduh besok kerja gimana ya Gak usah dibikin Gak usah kerja Ya udah besok Ya udah besok Karena gue yakin banget Selagi niat kita baik Kegiatan kita baik Itu pasti Tuhan tuh memudahkan Dan Tuhan nantang ngindunginya Orang-orang emang berkegiatan Emang di jalannya Amin Begitu loh Jadi dikurangi lagi ya vertikinya Kita juga kecam berdua gini sih Emang dia kasian gitu Abis kamu vertikin gitu loh ya Kak aduh ini gimana ya Gitu Apalagi kalau masalah temen mah Beb sekarang kayak Di kontek aku Temen Eh udah gak ada Udah gak ada temen kali Iya sih Kenapa kamu katanya? Hmm? Manus ya? Bukan masas Beb Kesalahannya dari aku Aku mengakui kesalahannya dari aku juga Cuman Beb Sahabat aku selama tahun Saking kerjain Lu tahu capi ini Lupa Iya maksudnya Yang dulu kan Aku biasa lah Kalo sahabat kan paling utama Gitu kan Jam 12 gitu kan Minimal kasih kado gitu Wah Apalagi aku tipe kalian So sweet banget Kalo temen-temen kan Ya Kerasa lah Lu mungkin kerasa ya Kalo bisa gak punya banyak temen Tapi kalo Udah Nyaman sama temen ini Gue bakal ngelakuin semuanya Gitu kan Bodo-bodo pacar Keluarga pun sekarang Gue gak bisa dateng Apa dateng temuin lo Gitu kan Mau apa aja Bukan masalah Wapun bukan masalah masanya juga Lama apa gue beliin Kalo gue bisa Gitu Kayak gitu Cuman dan Rasanya kemarin gitu Kerja mulu Lupa Lupa Dan dia juga udah 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 kayak lupa juga Kali sama aku ya Terus ada temen aku yang deket disini Terus dia ngombek aja gitu Masih pasti ada rasanya Nolong kan lupa ngucapin Kayak gitu Ini sih belum Belum momennya belum enak Buat ngobrol gitu Terus yang kemarin juga Yang kemarin mungkin ya Karena aku selalu so sweet sama temen Pas ulang tahun dia berharap lebih Dan ternyata aku belum bisa Gitu Ngambek Usia dia banget ya Masih 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 Anak-anak baru lulus SMA Iya Apalagi jaman-jaman itu Dia kuliah kan Memang Di fase-fase itu Masih di fase persahabat Lu nomer satu Padahal mah aku udah seleksi alat kan Tapi kan dia udah ke jenjang Yang lebih Profesional Profesional Kerja apalagi kan Apa-apa Bukan masalah itunya juga Kak Karena Lu meda-ada sikap lu itu Bukan Kalo boleh jujur Temen aku tuh dihitung segini Tangannya aja gak ada Gak ada Segini aja tuh Belum ada temen-bener temen ya Masih sahabat Jadi ketika mereka hilang Lu tuh bener-bener kerasa banget ya Gitu Dulu Pas masa ini Saul Maksudnya tahun-tahun aku Gak ada waktu back tuh Itu Main Main sama temen Mau begini Bisa dua bulan, tiga bulan sekali Anjir Saki penuhnya tuh Lo jatuh gue Pertama itu Terus kedua Ada pacar sama Lebih ke pasangan Lebih ini kan Kayak gitu Sebenernya kalo memang dia Temen dekat lu ya Seharusnya Memahami Memahami Tapi lu tadi harus hati-hati sih Gak semua orang yang disini Temen baik juga Yang bisa seri-seri cerita juga Agea Dan lu udah salah satu Orang yang sangat Berharga di hidup aku Aku juga lu Sumpah ya Eh lu tau deh Gue tuh gak punya banyak temen artis Kayak gue selalu bilang sama Eno Gue tuh takut Menang sama artis Takut Muka lima Udah bukan muka dua lagi Lima Lima Karena misalkan dia ceritanya sama gue Tadi aku beda lagi cerita sama dia Beda lagi cerita sama dia Jadi kayak Aduh capek Terus capek juga ngikutin Kegiatan mereka Terus juga Mereka Gaya hidupnya kayak gitu ya Gue tuh Ya gak cocok aja Sama hal yang kayak gitu Makanya gue selalu menutup diri Sama temen artis lain Kecuali emang gue dari nol Amal dia kayak Angler tuh kan emang dari nol KDD dari nol Veli Gak banyak deh temen artis Dan dia tuh salah satu temen gue artis Yang emang Kayak Ya udah di belakang kayak gini Di depan juga kayak gitu Sama aja Gitu loh Sama aja Jadi Thank you juga udah jadi temen gue Mau ikutan Enggak Tapi aku juga Sometimes juga kayak Pernah ngerasa Aduh kamu bakal begini mulu gak ya Gitu kan Kadang aku cuek banget kan Tapi kadang sensitif juga kak Kayak misal Kamu mu Iya ge Sibuk makeup Dia kan segmennya lagi banyak banget kak Alhamdulillah dia lagi sibuk banget Biasanya Waktu awal-awal aku ya kak Iya Aku tuh Tiga semen, empat semen dia dua semen Iya Sekarang aku lebih satu dua Kakak empat dua Iya Terus kayak pas ngeliat Aduh penuh lagi dulu Iya iya Ini sempet ini jujur ya kak Ini jujur dalam hati ya kak Sempet kayak Wah Kamu sibuk nih apa Aku bilang kayak 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 udah gak butuh aku lagi deh Maksudnya kayak gini gitu Karena Kamu Iya Langsung ganti baju Langsung tiba-tiba hape tuh Tiba-tiba hape Entah itu kerjaan atau apa gitu kan Pas ngobrol lagi dikit Ayo kamu ganti baju Gitu kan Terus bagian-bagian udah ngobrol Enak Gaya Jadi gak nyamuk kan Iya Awal ini weekend tuh masih nyamuk Iya Sering banget kita berdua dimana Sering Duduk dimana Nunggu dimana Gitu ya Nunggu semapsa kayak Wah jangan aku bilang Aku punya salah Ya aku bilang gitu Tapi Tapi aku bilang Salah apa Ngomong-ngomong juga biasa aja Gitu kan Dia bilang Ya buset apaan sih Ah udah Nunggu Gitu Lagi tapi sekarang dia udah punya pasangan Video call mu lu ya Iya Lu Eh Ghea Lu ngomong ini juga Gue mau ngajak ngobrol sama Deddy lagi Teleponan sama cowoknya Gue bilang kayak enok Ya sekarang udah punya cowok yang ngobrol sama si Jawa Iya Ini tuh kayak suka ngomong kan Sekarang gimana video call mu lu Kamu gak pernah video call Gapain aku video call kamu Iya Kayak kerja Udah lama juga kali ya Iya Kita tuh udah Aduh Udah ditip saling percaya udah Iya Misalkan video call chat aja Kalo gak butuh-butuh banget Ya enggak Kalau gue emang karena deket juga Misalkan pengen ngobrol Yaudah ketemu aja gitu Ke rumahnya Begitu pun juga dia Kalo pengen ketemu gue Dia langsung kesini Karena kan dia LDR Kamu gak pernah ngerasainya LDR Iya sih Tapi untungnya juga kakak Ngerti kan Pertama Sebelum aku Belum ada pacar kan Betapa aku Kadang galau Tiba-tiba happy Kadang-kadang Tau banget deh asmara aku Tau banget Perjalanan lo Sama cowok ini Gak jadi sama cowok itu Kak Omes Kak Vicky Kak Vicky Kak Vicky Vicky siapa? Kalo pengen ketemu Kalo pengen ketemu N一起 Kalo pengen ketemu